Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan penanganan masalah Kali Sentiong Jakarta Utara harus dilakukan dari hulu ke hilir. Sementara itu busa yang muncul akibat pembuangan limbah rumah tangga, khususnya penggunaan deterjen keras oleh masyarakat yang tidak terkendali. Menurut Anies, munculnya busa di Kali Hitam merupakan masalah lama dan selalu terjadi setiap dilakukan pemompaan air. Air yang bergerak ditambah dengan residu deterjen yang mengendap menghasilkan buih. Solusi yang ditawarkan diantaranya, meregulasi penggunaan deterjen keras, serta pemasangan instalasi pengolahan air limbah di seluruh DKI Jakarta. Menurutnya, hal tersebut harus diimplementasikan dalam skala nasional dan tidak hanya di Jakarta. Pihaknya akan melakukan komunikasi dengan Kementerian Perindustrian dan Menteri Perdagangan mengenai pengaturan deterjen. Jadi, solusinya adalah nomor satu, hulunya. Istilahnya adalah soft deterjen, bukan hard hard deterjen. Ini sudah harus dipikirkan. Saya berharap Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, mereview kembali standar itu. Karena ini dirasakan di seluruh Indonesia. Yang kedua, kita di Jakarta akan mengatur juga tentang di mana-mana saja, di mana kita boleh melakukan pencucian mobil, tempat laundry, pengolahan air limbah hasil pencucian mobil, dan hasil laundry. Karena itu yang melakukan secara massal. Lalu yang ketiga adalah penggunaan ipal di kampung-kampung. Tapi sekali lagi, itu semua di hilirnya. Hulunya adalah jenis sabun deterjen yang keras, yang tidak ramah lingkungan itu yang harus kita bereskan. Dan sekarang di seluruh dunia sudah melakukan. Jadi sudah saatnya kita, di dunia maju ya, di dunia maju sudah melakukan, sudah saatnya Indonesia pun bergerak ke arah sana. Terima kasih telah menonton!